Tim Nas Indonesia lolos keputaran final Piala Asia 2023 setelah mengalahkan Nepal 7-0. Dalam laga terakhir grup A kualifikasi, babak pertama tim Asuhan Sinteyong unggul 2-0, lewat gol cepat Dimas Derajat menit ke-6 dan Witan Sulaiman menit ke-43. Hujan gol justru terjadi di babak kedua saat tim Garuda membobol gawang Nepal dengan tambahan 5 gol. Tambahan 2 gol didapat dari Witan Sulaiman dan pemain muda Marcelino Ferdinand. Dengan hasil ini 15 tahun penantian, akhirnya tim Garuda akan memulai perjuangan di Piala Asia 2023. Sejumlah pemain melakukan selebrasi dengan mengangkat pelatih Sinteyong atas keberhasilannya membawa Indonesia lolos ke Piala Asia. PSSI mengapresiasi perjuangan pemain, pelatih, dan semua pihak yang membantu tim Nas hingga bisa lolos ke Piala Asia.